Terima kasih. 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 Saya gak dengar, ada yang tau gangnam, gangnam style Saya gak dengar, tau gak? Gangnam, saya akhir-akhir ini tidak tahu untuk menceritakan bahwa Indonesia depan adalah bangsa dan negara yang harus bisa menggangnamkan dirinya Gangnam style itu berasal dari Korea Selatan Dimana ada seorang yang gak kamu datang juga, tapi bisa bernyanyi, berjalan sama seperti orang menaruh Bahkan percaya orang menaruh dan sangat lebih bagus Setuju kan? Saya sangat percaya bahwa orang pendana, orang kawan-kawan dan nama itu bisa berdansa lebih baik Daripada seorang bernama SAR atau PSG dari Korea Selatan yang berhasil mengganggankan dirinya seluruh dunia Dimana dalam waktu tiga bulan, itu video ini bisa dilihat lebih dari satu miliar umat manusia di planet ini Ada yang menggunakan internet disini? Ada yang menggunakan Twitter? Ada yang menggunakan Facebook? Ada yang menggunakan Facebook? Ada yang menggunakan Facebook dan internet ini adalah instrumen yang akan bisa mengganggankan Indonesia Ini adalah instrumen yang akan bisa meningkatkan harapan bangsa dan negara Ini adalah instrumen yang akan bisa mengganggankan semangat-semangat apapun Yang bisa menambahkan bukan hanya diri kita sendiri, anak-anak kita dan cucu-cucu kita semua Kenapa? Karena kalau kita menjadi prekonomian terbesar ke-15 atau kita menjadi prekonomian terbesar ke-10 atau kita menjadi prekonomian terbesar ke-7 atau ke-5 Tapi kita tidak bisa memproyeksikan kekayaan budaya kita Kita tidak bisa memproyeksikan demokratisasi kita Kita tidak bisa memproyeksikan kemahiran teknologi kita Kita tidak bisa memproyeksikan semangat bahwa kita bisa menghubungkos demokratisasi dan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan Percuma Bapak-Ibu sekalian jadi yang saya cintai Kenyataannya Indonesia masih harus membuahkan produk pendidikan jauh dimana Ada yang tahu jumlah S3 di Indonesia? Jumlah S3 di Indonesia adalah 25.000 Di Tiongkok 800.000 Di India 600.000 Di India setiap tahun mereka membuahkan 1 juta dokter Sekali lagi 1 juta dokter Kita tidak akan bisa bersaing dengan India atau Tiongkok Kalau kita tidak bisa mengganggangkan diri Kita harus bisa membuahkan 150.000 sampai 200.000 S3 Kita harus bisa membuahkan 20 sampai 25 juta S1 Kita harus bisa membuahkan 3 sampai 5 juta S2 Kita harus bisa membuahkan lulusan STM, SNK, dan lain-lain yang dibutuhkan untuk menopang industrialisasi kita depan Kalau tidak, kemungkinan besar kita yang membuahkan 10 sampai 27 kita masih harus membuahkan handphone dari luar negeri Kemungkinan besar kita masih harus membuahkan ras dari luar negeri Kemungkinan besar kita harus membuahkan apa pun yang kita akan konsumsi selama 10 sampai 25 tahun depan dari luar negeri Setiap produk yang dibuat di luar negeri Itu adalah setiap produk yang semestinya bisa dibuat oleh luar negeri Setiap produk yang tidak bisa dibuat di luar negeri Apalagi kalau diselentuhkan ke dalamnya Itu akan merugikan negara dan rakyat Dan semakin kita dirutihkan, semakin kesulitan kita untuk menyikapi apapun yang harus disikapi termasuk naikah handphone Bapak-Ibu sekalian, ekor kita untuk kuenya sudah besar Nomor 15, nilai yang datang lalu itu kurang lebih 10.000 triliun rupiah Itu bisa beli berapa menangnya? Enggak kan itu Kalau kita jumlahkan kue ekonomi kita yang bergerak dari 10.000 triliun rupiah tahun lalu Dengan pertumbuhan ekonomi 5-6% per tahun Selama 20 tahun Itu total akun masa kue ekonomi kita kurang lebih 600.000 triliun rupiah Sekali lagi adik-adik 600.000 triliun rupiah Itu adalah jumlah akumulatif kue ekonomi kita selalu ke tahun depan Mulai dari tahun 2012 Kita tidak bisa mengikhlaskan bahwa kue ekonomi itu harus datang diisi oleh produk-produk luar negeri Nah, gimana cara? Kita harus menyadari Kita harus mengambil potret di mana kekuatan kita dan kelemahan kita Kalau kita melihat dari potret ekonomi kita 60% dari kue ekonomi kita Ini terkait dengan konsumsi dalam negeri Jadinya kalau dijumlahkan total kue ekonominya selama 20 tahun depan ini jumlahnya 600.000 triliun rupiah Yang akan dikonsumsi oleh adik-adik kita di Tomohon, di Tondano, di seluruh tiket di Indonesia Ini kurang lebih 360.000 triliun rupiah Yaitu 60% dari 600.000 triliun rupiah Kita harus memastikan bahwa sebagian besar dari nilai konsumsi tersebut harus diisi oleh produk-produk yang dibuat pada kita sendiri Tapi ini bukan nasionalisme yang buta Ini kepentingan kita untuk mengedepankan semangat nasionalisme Harus dipadu dengan upaya kita untuk meningkatkan daya saya Saya kurang sepakat dengan paradigma swasmbadu Saya kurang sepakat dengan paradigma Indonesia harus menjadi eksportir paling efisien di dunia Kalau kita bisa menjadi eksportir paling efisien di dunia Swasmbadu itu otomatis Terjadi Karena kita bisa bersaik dengan siapapun Kenyataannya sekarang pintu sudah di hutan Ini kesempatatan dan komitmen dari udara khas sebelum pemberitaan SBE Di mana kita harus menjadi kerjasama perdagangan bebas Untuk ASEAN dengan tenang di perdagangnya Yaitu Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, India, New Zealand, dan Australia Sehingga tarif-tarif untuk seluruh produk-produk itu diturunkan Kita juga lagi menggali kesepakatan dengan beberapa negara lainnya Termasuk Eropa Termasuk India Termasuk Norwegia Swiss, Iceland, dan sebagainya Untuk kepentingan perdagangan bebas Ini yang sudah diperkansai sejak pemerintahan seluruh pemerintah SBE Nah, kalau ini pintunya sudah di hutan Kita tidak bisa menjadi produsen yang efisien Produsen yang efektif Kita telah tidak akan bisa bersaik Bapak Ibu Sambiran dan saya wawati Apakah kita bisa kesana? Itu pertanyaannya Sama bisa Sama bisa kata duitnya berada Postur fiskal kita ini sudah sehat Dibandingkan postur fiskal yang ada di negara-negara Eropa, Amerika, ataupun negara-negara Asia lainnya Dimana rasio utang terhadap PDB kita sudah menurut ke 23% Di beberapa negara Eropa itu rasio utang terhadap PDB itu beruntung di 100%-190% Semakin tinggi rasio itu, semakin berat beban yang harus dipikul Semakin sulit mereka menggelontorkan dana untuk memotoran infrastruktur Menggelontorkan dana untuk pendidikan Menggelontorkan dana untuk kesehatan Dan lain-lain yang mulia untuk masa depan kita semua Ini harus disikuti Bapak Ibu Sambiran Kita tidak bisa membalahkan diri tanpa mengadari kelemahan kita dan kekuatan kita Kita tahu posisi kita dimana dan kita tahu kita mau kelihatan dimana Kita mau menjadi ekonomi yang terbesar di Asia, di Asia Pasifik atau dimanapun Kalau kita tidak punya sikap untuk menekuni sektor-sektor yang penting Apakah untuk pertanian, konfaktur, dan pembiayaan Ini akan sulit untuk kita besar Dan internet, Bapak Ibu sekalian The digital world, dunia digital Ini akan sangat memenuhi proses ekonomi, proses sosial, dan proses politik Tadi saya diisi Tito oleh Pak Rektor dan Pak Bapak Bu Untuk bicara sedikit mengenai politik Tahun depan, tahun 2014 Akan ada kurang lebih 170 juta manusia di Indonesia yang punya hak pilih Saya ulangi, kurang lebih 170 juta manusia yang punya hak pilih Dan sebagian besar itu adalah harapan Buddha Dan yang akan masuk di 2014 dengan hak pilih yang baru Yaitu usia 18 tahun Itu kurang lebih 20-25 juta Anak-anak kita Ini yang saya sebut Generasi Justin Bieber Atau generasi Selena Gomez Atau generasi Smash Atau generasi Pop Boy Junior Atau generasi siapa pun yang masih muda Dan mereka ini telah ada caparan lain Mereka udah pegang handphone Mereka telah melihat berita Siapa yang jadi juara badminton Siapa yang jadi juara kaksi Siapa yang jadi juara charter Siapa yang ngapain kemarin atau tadi pagi atau 2 menit yang lalu Instant Dan ini akan merevolusi dunia kita Dari sisi teknologi, ekologi, sosial, dan politik Kita bisa cek Mendapatkan berita secara instant Tanpa menunggu koran yang dikirim besok ke rumah kita Dan ini akan sangat bisa menanggungi waktu ini kita Nah ini yang disebut The ungoverned world Ini dunia yang masih Belum jelas Penatapannya Kerangkanya yang dimana Karena siapapun bisa menulis apapun di internet Gak lewat blog Gak lewat twitter Gak lewat facebook Gak lewat apapun dan siapapun Tidak ada journalistik dari ini Kita harus mengambil sikap Langgan apapun yang didisinerasi di internet ini Harus tersaring Dengan nilai yang moral Karena tanpa kekuatan moral Kita tidak akan bisa menjadi kekuatan ekonomi Tanpa kekuatan ekonomi Kita tidak bisa menjadi kekuatan politik Tanpa kekuatan politik Kita tidak bisa menjadi kekuatan geopoliti Indonesia harus menjadi kepirauan ke depan Indonesia harus bisa menjadi ministra ke depan Karena Kalau tidak Ini adalah Sangat kesayangan Jadinya Bapak Ibu sekalian Kita harus berdoa Berharap agar ke depan ini Siapapun yang ingin Tidak perempuan Laki-laki Ini bisa membungkus Membungkus pluralisme yang begitu kaya di Indonesia Membungkus demokrasi yang begitu indah di Indonesia Membungkus pertumbuhan ekonomi yang begitu bagus Terus apalagi kami berkanya dengan peratakan Dan Cewek atau cowok Itu bisa memproyeksikan ke dunia Bahwa ini loh Indonesia Kalau kita umum dengan orang India Dengan orang Jokoh, Eropa, Amerika, Jepang, Australia Siapapun di dunia Dan mereka akan mengenai apapun yang kita artikulasikan Karena kalau tidak Sama aja orang Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Penting sekali Untuk kita terus bisa menggunakan program pendidikan Penting sekali untuk kita bisa membuatkan produk untuk pendidikan yang headband Saya mau tanya sama saya akhiri Tidak bersayang Ada yang tahu Jumlah patent Yang keluar dari Indonesia tahun 2010 более 11 Ada yang tahu Jawabannya Di bawah 500 Jadi Indonesia yang bisa keluarkan di bawah 500 parten Ada yang tahu gak Jepang itu keluarkan berapa parten? Daitu yang sama Hak parten 60.000 dan hak partner itu terbaik dengan segalanya gak pertanian gak manufaktur gak jasa, gak budaya gak pendanaan apapun gimana kita bisa bersahat kalau kita tidak berupaya mengingatkan hak partner itu menjaminkan interakualitas dan itu juga menjaminkan penaspirasi bangsa dan negara untuk menjadi negara yang bisa selesai nah, mudah-mudahan dalam waktu dekat minima bisa memberikan kontribusi yang besar untuk jumlah hak partner minimum 500 ekor kalau seluruh universitas Indonesia bisa mencumbangkan 500-an per universitas 500 hak partner yang didaftarkan di dunia saya yakin adik-adik kita di sini begitu mereka berpuluh 30 berpuluh 40 akan bisa bercerita ke anak-anaknya dan cucu-cucunya bahwa kita sudah berhasil menggabungkan diri akhir kata kita harus bisa menggabungkan diri kita sendiri terima kasih selamat menikmati